Waktu yang terbaik untuk menyikat gigi adalah 30 menit setelah kita makan Sedangkan pada masa tidak puasa itu kita misalnya ngemil Jadi pemakan makanan diantara dua waktu makan Itu kita juga sebaiknya dosa gigi juga Tapi kalau merepotkan bisa diganti dengan dosa gigi Dengan maaf, dengan berkumur-kumur Berkumurlah secara benar yaitu dengan menghirup air secukupnya Kemudian katopkan kedua raham Atas dan bawah gigi-gigi bertemu Mengatop kemudian gerak-gerakan pipi ke dalam dan keluar setuat mungkin Lakukan Bergerakan pipi itu sebanyak 10 kali baru kemudian airnya dibuang Demikian dilakukan 3 kali berturut-turut Insya Allah maka sisa-sisa makanan sudah banyak yang terlepas atau terbuang dari permukaan gigi Nah khusus bagi pemakai alat ortodotis cekat atau orang bilang behel atau brisis itu harus lebih telaten dalam menyikat buku Karena ada bagian-bagian dari alat yang memiliki lekuk-lekuk yang menyebabkan tersangkutnya sisa makanan Jadi prinsipnya sebenarnya sama saja dengan orang yang tidak memakai ortodonsi Tapi kita harus lebih teliti Demikian saja perbedaannya Saya kira cukup mudah-mudahan bermanfaat Jadi pada waktu puasa itu dilakukan setengah jam setelah kita bersaur dan kita sekat gigi Tetap memakai pasta gigi karena pasta gigi itu adalah bahan yang mengandung pembersih Kemudian dia juga memiliki filler yang berupa partikel-partikel sehingga mempermudah pembersihan permukaan gigi Dan selain itu juga berbau harum Lakukan lampasa gigi Kemudian pada waktu kita berbudu Insya Allah Kita lakukan kumur-kumur itu secara benar Itu sudah sangat membantu Untuk membersihkan sisa makanan yang mungkin masih tertempel Kemudian pada waktu setelah berbuka Kita boleh berkumur-kumur Kemudian supaya tidak ada sisa makanan yang menempel yang mengganggu konsentrasi kita Ketika kita melakukan sholat atau agar kita lebih khusuk melakukan sholat Maka jangan sampai ada sisa makanan yang tertempel di bracket atau di permukaan gigi Nah tentu saja sama seperti orang yang tidak memakai alat orto sebelum tidur Kita harus bersihkan gigi lagi Demikian tips untuk memelihara kebersihan gigi pada waktu berkuat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih